Halo halo tim di channel Rahmat Nugraha lagi nih tim, Matt disini disana siapa? Nah udah terpapang nyata disini bahan makanan di Mila Kitchen Jadi pada segmen kali ini di Mila Kitchen kita akan membuat puding coklat susu oreo Hmm pengen tau kan gimana Mila Kitchen membuatnya? Makanya jangan lupa untuk subscribe channel Rahmat Nugraha Nyalakan loncengnya, like videonya dan kalau masih bingung tambahkan pertanyaan di kolom komentar Oke kita lanjut enak ya tim Untuk membuat puding coklat susu oreo pertama-tama kita siapkan bahan untuk lapisan puding pertama Disini ada bahan puding susu rasa coklat dan kita gunting kemasannya Dan kita tuangkan ke dalam panci Nah setelah bahan saset puding susu coklat ini kita tambahkan 2 gelas air putih yang sudah kita siapkan Kemudian kita aduk sampai merata Nah kita aduk-aduk larutan puding susu coklat ini Sampai larutan puding menjadi merata ya tim Nah setelah merata kita kemudian angkat panci dan simpan di atas kompor untuk larutannya kita didihkan Jangan lupa terus diaduk dan buat yang suka manis Nanti bisa ditambahkan 2 sendok makan gula pasir Nah kalau misalnya dirasa tim bahwa dengan 2 gula pasir ini masih kurang bisa ditambahkan kembali beberapa sendok makan gula pasir Aduk lagi larutan pudingnya terus sampai larutan ini memanas dan merata Serta nanti larutannya menjadi mendidih Oke kan tim kita kemudian larutkan dan aduk larutan puding susu coklat ini Nanti perlahan-lahan warnanya akan berubah seperti pada video ini Kita lihat Nah sudah mulai menjadi ini larutannya Setelah mendidih kita masih aduk sampai rata kembali biar tidak menggumpal larutan coklat susu puding ini Nah setelah mendidih kita tuangkan dan kita angkat dulu pancinya Dan kita siapkan tuangkan larutan puding coklat ini ke atas cetakan puding atau kap puding Nah jadinya cantik gini nih puding lapisan pertamanya Nah ini masih lapisan pertama puding coklat susu Nah lanjut untuk lapisan kedua kita akan membuat campuran oreo susu Nah ini adalah proses pembuatan bubuk oreo atau granula oreo Jadi kita pisahkan lapisan oreo dengan isinya Nah ini adalah proses pembuatan granula oreo atau pembuatan bubuk oreo Jadi kita tumbuk oreo sampai bubuk Ini bisa ditumbuk kayak gini atau kalau misalnya mau yang simple Bisa juga langsung di wadahnya kita pukul-pukul wadahnya Nah kita tumbuk-tumbuk sampai oreo ini menjadi bubuk oreo Dan kita siapkan di wadah ya untuk disiapkan terlebih dahulu nih bubuk oreonya Nah untuk membuat lapisan kedua ini kita siapkan dua bungkus atau dua saset puding Bahan puding yaitu warna plain ya dua saset Kita tuangkan ke dalam panci Nah ini saset kedua kita tuangkan juga ke dalam panci Dan kita tambahkan seperti biasa dua gelas air Lanjut kita tambahkan kembali susu full cream bubuk dua saset Nah kita ratakan larutan ini kembali Sampai larutannya semua bahan bercampur menjadi satu Nah kita didihkan di atas kompor dan kita siapkan api yang sedang Dan kita akan aduk-aduk larutan puding dan susunya Biar makin menyatu ya tim Ya kita aduk terus dan biarkan larutan susu dan puding yang plain ini diaduk sampai mendidih Jadi warnanya tetap warna putih Ini untuk lapisan kedua Tahap ini sebenarnya gak jauh beda dengan untuk membuat lapisan kesatu dan kedua Jadi kita didihkan larutan pudingnya sampai mendidih Dan kita aduk-aduk Sambil aduk-aduk kita bisa ambil tadi Isian atau krim oreo yang tadi kita pisahkan Jadi nantinya kita akan gabungkan ke larutan ini Nah kita masih Nah kita masih Mengaduk-aduk larutan Lapisan kedua puding coklat susu oreo ini Selamat menikmati Nah larutan udangnya sudah mulai Mendidih Kita kembali Aduk-aduk Nah ini kita Jika perlu jadi kita Krim oreo yang dipisahkan tadi Kita campur ke puding lapis Kedua ini Jadi gak ada yang membazir Kita aduk kembali Sampai rata dan enak Oke setelah mendidih Diangkat dan kita Siap untuk tambahkan Bubuk oreo di atas Larutan lapisan kedua puding susu ini Jadi kita Aduk-aduk ke oreo dan Larutan Larutan puding susu Yang telah kita didihkan Ini bisa ditambahkan sesuai selera Nah pada video kali ini Kita sisakan Sepertiga bubuk oreo Jadi nantinya Untuk topping puding Lanjut terus Kita aduk-aduk enak puding Lapis kedua ini Tambahkan lagi Kalau perlu Oke tim Setelah aduk rata Mari kita tuangkan Kedalam cup puding Sebenarnya Untuk takaran ini Kita bisa juga Menggunakan loyang besar Untuk porsi besar Tapi Disini kita pakai cup puding Biar bisa awet Dan disajikannya Bisa beberapa kali penyajian Jadi gak langsung habis gitu Oke tim Itu lapisan kedua Puding Coklat susu oreo Nah lanjut Kita akan membuat Lapisan Ketiga Untuk Puding coklat Susu oreo ini Kita gunting Kemasan Dan tuangkan Bahan puding Satu saset Nah biar manis Kita tambahkan Tiga sendok Makan gula pasir Satu sendok Kita tuangkan Dua sendok Kita tuangkan Dan tiga sendok Kita tuangkan Setelah itu Kita siapkan Dua gelas air Dan kita tuangkan Ke Panci airnya Kemudian kita aduk Larutan Sampai merata Nah setelah Sudah kita aduk Kita angkat Panci Kedalam Kita angkat Panci Ke atas Kompor Dan kita akan Didihkan kembali Larutan lapisan Ketiga Puding Coklat Susu oreo ini Oke tim Sebenarnya Tahap-tahap Lapisan Puding ini Sama dengan Pembuatan Lapisan Puding pertama Jadi pasti Sudah pinter Ngaduk Ngaduk Enak Larutan Pudingnya Kita aduk Aduk Dan tunggu Sampai Airnya Mendidih Aduk Aduk Hingga Matang Kalau yang masih Belum tahu Bedanya Air Mendidih Dan Enggak Pokoknya Kalau Airnya Sudah Mendidih Itu Berarti Ada Letupan Letupan Seperti Ini Cirinya Airnya Sudah Mulai Mendidih Oke Setelah Mendidih Dan larutan Merata Biar Makin Puas Kita Aduk Kembali Nah Setelah Mendidih Dan larutan Merata Kita Tuangkan Kembali Ketap Atau Kotak Yang sebelumnya Telah Terisi Dua Lapisan Jadi Ini Lapisan Ketiga Kita Tuangkan Sampai Penuh Dan Sampai Rata Oke Ini Dia Puding Tiga Lapis Yang Sudah Terbentuk Jangan Lupa Ditiriskan Terlebih Dahulu Dan Biar Makin Magnus Setelah Dingin Bisa Disimpan Di Kulkas Sebelum Kita Sajikan Di Meja Makan Tidak Tidak nah ini dia tiga lapis puding coklat susu Oreo oke nah kalau ini selanjutnya kita akan membuat flat pudding sebenarnya caranya gampang nih tim jadi flat pudding tadi yang dalam kemasan kita seduh dengan air hangat sampai membentuk fly yang kental-kental enak lah pokoknya Oke ini flatnya kita bikin biar makin kental jadi bisa menggunakan air panas atau air yang hangat ya oke flanya udah sesuai atau kalau masih kurang kita tambahkan lagi air sampai terbentuk fly yang kental-kental enak nah kita sekarang sajikan pudingnya kita potong bagi empat bagian nah kita tuangkan jadi kita sekarang sajikan pudingnya kita potong bagi menjadi empat bagian ini salah satu puding tadi dalam cup ya tim nah setelah kita bagi empat kita tuangkan dan vla diatasnya vla yang kental-kental enak gitu oke kita taburkan di atasnya bubuk Oreo dan ini dia puding susu coklat Oreo di Mila kitchen siap untuk disantap enak Oke tim itu saja video membuat fooding susu coklat Oreo tiga lapis di Mila kitchen di channel Rahmat Nugraha Terima kasih telah menonton sampai akhir jangan lupa di subscribe channel Rahmat Nugraha untuk dapat video terbaru segmen Mila kitchen lainnya gratis tim gratis salam enjoy dan diaduk enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati